Bupati Sidrap Haji Dolama Terus menyerukan pentingnya penggunaan masker dalam mencegah penularan COVID-19 kepada masyarakat Mencegah penularan COVID-19 setiap orang diwajibkan mengenakan masker saat keluar rumah Selain itu, payah selalu menjaga jarak dengan orang lain Hal itu disampaikannya langsung saat turun memantau harga dan ketersediaan stok barang-barang pokok Di pasar Pangkajene Kecamatan Maritengai pada hari Senin 20 April 2020 Pemantauan dilakukan jelang bulan suci Ramadan 1441 Hijriah dan mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 Haji Dola Mando didampingi Kadis Perdagangan dan Perindustrian Ahmad Dola Serta aparat Kelurahan Pangkajene Turut hadir dalam pemantauan Wakil Ketua DPRD Sidrap Kasman dan sejumlah unsur lain Pada kesempatan itu pula, sejumlah pengguna pasar yang tidak menggunakan masker Diberi masker gratis sekaligus diedukasi Penanganan COVID-19 butuh peran seluruh lapisan masyarakat Makanya penting seluruh pihak disiplin mematuhi anjuran pemerintah Terkait pemantauan stok dan harga kebutuhan pokok Haji Dola Mando meminta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Untuk memantau perkembangannya secara terus-menerus Terutama menjelang Ramadan dan akibat dampak COVID-19 Sementara itu Kadis Dagrin Sidrap Ahmad Dola Menyampaikan pada prinsipnya harga kebutuhan pokok stabil Kecuali gula pasir masih di atas karena kurang stok Ada stok tapi pengecer tidak berani order banyak Karena takut jika harga tiba-tiba menurun Akibatnya pengecer menjadi rugi Khusus telur ayam ras mengalami penurunan harga Yang disebabkan karena permintaan keluar daerah berkurang Akibatnya harga turun dibanding minggu-minggu lalu Yang pernah mencapai 45 ribu perak Sekarang turun sampai ada harga 35 ribu perak Bahkan ada yang dibawanya Ahmad juga mengutarakan untuk sayur-sayuran harganya cukup murah Karena beberapa daerah disidrap lagi panen Seperti cabai, kangkung, dan sayuran lainnya Erwin Parolai, AJP News